Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan umat Buddha di Tangerang, Banten melakukan ritual pradaksina tanpa alas kaki dengan berjalan kaki sejauh 4 km dalam detik-detik puncak Waisak. Sementara di Candiporo Budur, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah melaksanakan detik-detik Waisak dengan penuh hikmat. 4.500 umat Buddha dan biksu dari berbagai daerah menjalankan detik-detik Waisak di pelataran Candiporo Budur, Magelang, Jawa Tengah pada minggu siang. Suasana hening dan hikmat mengiringi saat ribuan umat Buddha melakukan puja bakti dan doa-doa di depan altar dengan posisi tangan Anjali. Prosesi detik-detik Waisak ini para biksu dan umat Buddha menyalakan dilin yang memiliki makna suatu penerangan kehidupan manusia. Peringatan Hari Raya Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 mengusung tema aktualisasi ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah awalnya penderitaan, tapi kalau penderitaan itu diselidiki, sebabnya penderitaan, maka penderitanya hilang menjadi Buddha. Sementara itu ratusan umat Buddha menjalani detik-detik Trisuci Waisak di Fihara, Dhammapala, Gerendeng, Karawaci, Kota, Tanggerang, Banten pada minggu siang. Diawali dengan pembacaan suta dan dilanjutkan melakukan prosesi Pradasina. Setelah itu ratusan umat Buddha langsung melakukan ritual meditasi atau menenangkan pikiran dengan cara pengaturan nafas Raya berdiam diri sambil menutup mata. Waisak tahun ini harapannya adalah kita semua bisa yang akan membangun orang kita kita agar kita masih terpengaruh dan kita yang akan membangun kedamaian. Dalam perayaan Waisak tahun ini, para umat Buddha selain mencari ketanangan hidup, juga semangat kebinekan serta memperkokoh moral dan membangun kedamaian bangsa. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.